Intro Balita warga kecamatan Pasarbo Jakarta Timur yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut, tak mengkonsumsi obat yang penggunaannya dilarang. Camat Pasarbo Mujiono mengatakan berdasar penelusuran pihak Puskesmas, orang tua korban memberikan obat sirup yang sudah dinyatakan aman oleh Badan Pengalas Oba dan Makanan atau Bepo. Namun pihak Puskesmas kecamatan Pasarbo belum dapat memastikan di mana orang tua korban membeli obat tersebut, karena pihak keluarga belum dapat memberi keterangan lebih lanjut. Pihak keluarga menerima kejadian sebagai musibah, sehingga dalam kondisi masih berduka mereka belum bisa memberi keterangan ke Puskesmas kecamatan Pasarbo. Janazah korban pun sudah dimakamkan, namun pihak kecamatan Pasarbo belum mengetahui pasti lokasi pemakaman, karena pihak keluarga masih berduka dan belum bisa ditemui. Mujiono menuturkan atas kejadian tersebut, mengimbau warga agar sebelum membeli obat terlebih dahulu meminta anjuran kepada tenaga medis di fasilitas kesehatan terpercaya. Mujiono mengatakan pihaknya masih berupaya melakukan penelusuran. Berdasarkan penelusuran sementara, hanya diketahui bahwa sirup diminum yakni praksion, jenis obat yang sebelumnya dinyatakan Badan Pengalas Oba dan Makanan Bepo aman. Hingga penelusuran rampung pihak kecamatan Pasarbo mengimbau, warga sementara menghentikan penggunaan obat sirup kepada anak guna mencegah kasus tak diinginkan. Mujiono menuturkan upaya pencegahan peredaran obat yang tak dianjurkan Kementerian Kesehatan dan Bepom sudah dilakukan sejak kasus gagal ginjal akut mencuat akhir tahun 2022 lalu. Namun karena pada kasus baru ini riwayat obat yang dikonsumsi justru sirupnya dinyatakan aman, Bepom pihak kecamatan mengimbau, warga menghentikan sementara penggunaan sirup. Hal ini juga berdasar imbauan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat kecamatan Pasarbo dan sudah disosialisasikan ke warga. Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan ada penambahan satu kasus konfirmasi dan satu kasus suspek gagal ginjal dilaporkan Dinas Kesehatan DKI. Satu kasus konfirmasi gagal ginjal akut merupakan anak satu tahun mengalami demam pada tanggal 25 Januari 2023 dan diberikan obat sirup penurun demam yang dibeli di apotek dengan merek Praxion. Pada tanggal 28 Januari 2023, pasien mengalami batuk, demam, pilat dan tak bisa buang air kecil. Kemudian dibawa ke puskis Mas Pasarbo untuk mendapatkan pemeriksaan. Pada 31 Januari, pasien mendapat rujukan ke rumah sakit Adiaksa karena ada gejala gagal ginjal, tetapi keluarga menolak karena pertimbangan pribadi dan memilih pulang. Pada tanggal 1 Februari, orang tua membawa pasien ke rumah sakit Polri dan mendapat perawatan di ruang instan, maksud kami ruang instalasi gawat darurat atau IGD, dan ketika itu pasien sudah mulai sulit buang air kecil. Setelah kasus di Pasarbo ini, Bepom lalu menghentikan sementara produksi dan distribusi obat sirup Praxion yang sebelumnya dinyatakan aman hingga penyelidikan kasus rampung. Berdasarkan hasil peninggung seorang Puskes Mas, sebelum meninggal dunia, korban mengkonsumsi obat apa, Pak? Menurut penjelasan Bu Dokter Kepala Puskes Mas, yang bersangkutan sudah minum obat yang memang lolos di Bepom sebenarnya. Jadi sudah bukannya obat yang tidak lolos uji sebenarnya, jadi menurut Bu Dokter sudah sesuai dengan standarnya. Walaupun sampai saat ini juga belum tahu belinya di mana, Bu Dokter mungkin belum menjelaskan. Pak, izin untuk upaya pencegahan, seperti apa, Pak? Apakah akan ada pengawasan di apotek-apotek wilayah Pasar Bu atau seperti apa, Pak? Mungkin hanya himbuan lah, kalau waktu mungkin 3-4 bulan yang lalu kami memang melakukan beberapa peninjuan lah ke teman-teman di apotek, jadi dengan Satpol, kemudian dengan tenaga kesehatan dari Puskes Mas, kita beberapa apotek kita kunjungi, namun saat ini karena kita pikir juga masalah gagal genjak akut, sudah meredak, mari kita enggak gunungi. Saat ini dengan kasus seperti ini tentu saja kita menghubung kembali untuk lebih waspada, kayak dengan itu, mari sama-sama kita lebih hati-hati untuk anak-anak kita, minum obat, sebisa mungkin bisa sirup, kemudian juga banyak-banyak lah konsultasi dengan tenaga, juga medis, kesehatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton!